Halo semuanya kembali lagi bersama Bang Joko disini Nah disini Bang Joko akan bermain yang namanya itu Tar Simulator Disini sepertinya kita harus membangun sebuah peradaban Di sebuah bintang guys Nah disini Bang Joko masih baru mulai ya Masih baru banget mulai Sepertinya kita harus melengkapi Ada disini ada seperti misi Melengkapi kayu 5 persepuluh ya guys Oke kita tebang pohon dulu Kalau sudah terkumpul lalu kita langsung Kesini Terbuka lagi dia guys Oke kita lanjutkan lagi Lanjutkan lagi saja guys Potong banyak 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 Buka map baru lagi kita lihat Seperti apa nanti jadinya bintang ini Apakah menjadi sebuah bintang kejora Bintang kejora itu apa cik Taruh disini Terbuka lagi apa ini guys Ini sepertinya sebuah alat untuk Memotong batang pohon menjadi sebuah papan guys Baiklah Kita membutuhkan 15 batang pohon Untuk menjadikan 5 buah papan Kalau gitu kita tebang pohon lagi Ini untuk tebangnya otomatis guys Jadi kita tidak perlu mengklik Kita hanya perlu mendekatkannya saja ke pohon Kita potong 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 Aduh 3 2 persepuluh Mana yang lebih untung Sama saja sepertinya Oke kita mendapatkan 10 buah batang pohon Yang harus kita lengkapi disini Oh tidak Itu belum Kita belum ada misi itu guys Kita misinya masih Harus melengkapi 10 batang pohon ya Oke kita harus dengan cepat Menjadi seperti apa Apakah bintang kejuara kita kali ini Cuman sayangnya di Star Simultor ini masih beta guys Kita membutuhkan 10 buah papan Tapi karena kita sudah membuat papan tadi Kita sudah bisa membuka di map berikutnya Wow disini ada tambang kah Tambang batu granit kah ini Oh tambang bauksit guys Ini tambang bauksit Tambang batu bauksit Kenapa dia menjadi batu bauksit? Karena dia digunakan untuk membuat besi ya Batu bauksit itu bahan dasar untuk membuat besi guys Nah seperti ini gitu Wow sepertinya kalau kita terus ekspansi tanah Bisa-bisa satu pulau ini bakalan penuh guys Ini kita reklamasi namanya ya Kita reklamasi laut ya Kita timbun untuk menjadi tambang-tambang ya guys ya Tidak boleh seperti itulah Kita sudah mendapatkan sebuah smelter Untuk membuat batang besi Nah untuk naikin ini gimana ya Disini kita ada level untuk kapak Dan juga untuk alat tambang ya Oke kita buka aja dulu disini Apakah ada sesuatu yang menarik Ternyata disini kaget banyak sekali batu besinya Sepertinya untuk video-video banyak yang Bang Zoko skip-skip ya guys ya Berapakah kita dapat? 20 ternyata sudah cukup Untuk upgrade kapak guys Tinggal menunggu selesainya saja ya Sambil menunggu kita tebang pohon lagi Karena ada map yang harus dibuka Dengan 30 batang pohon Ternyata sudah cukup Langsung saja Eh 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 Jatuh Yang dekat dulu ya Game-nya seru sih Menurut Bang Zoko ini game-nya unik Ya berbeda dari game-game Roblox lainnya guys Kita tinggal mendekatkannya saja dia kepada pohon-pohon ini Dan pohonnya juga cepat banget untuk tumbuhnya Oke untuk kayu sudah selesai Kita langsung pergi ke sini dulu Kita upgrade Yang namanya pacul batu ya Oke sudah level 2 Kita lihat Oh langsung 3 cuy Awalnya 1 ya Awalnya ini 1-1-1-1 Tapi setelah kita upgrade langsung 2-2-2-2-2 cuy 3-3-3-3 cuy Untuk kapak sudah bisa di upgrade Kita langsung pergi ke tempat upgrade Untuk melakukan upgrading guys Dimana disini kalau nggak salah Upgrade kapak Oke langsung kita tebang aja cuy Pohon-pohon yang ada disini Uh langsung 3 cuy Langsung 3 cuy Oh oh disini tambang apakah ini Membutuhkan 100 besi untuk membangun apa itu guys Apakah membangun portal Ayo kita coba saja Buka lagi ekspansi lagi Wow ini peti harta karun Tetapi kita tidak bisa mengambilnya Awalnya apa ini guys Ya sudah berarti sudah mentok disitu Tinggal kita timbun yang disebelah sana Kita ekspansi yang dekat tambang batunya Kalau begitu Oke sepertinya bisa kah Oh 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 Apa ini Apa ini guys 0 per 1 Apa kita harus mengumpulkan ini terlebih dahulu Sepertinya begitu Oke guys sepertinya sudah cukup untuk upgrade kapak Bukan kapak maksudnya Ya untuk kapak sebenarnya sudah bisa di upgrade Tapi disini Bang Zuko mau upgrade yang namanya pacul tambangnya dulu guys Oke kita upgrade menjadi level 3 Blimbing Apa yang terjadi Tidak ada perubahan Tapi untuk berapa damage-nya 4 Langsung nambahnya lumayan Oke sudah bisa Kita langsung upgrade kapaknya Biar GG ya guys ya Trading Oke Sambil menunggu Besi kita mateng Nambil menunggu produksi besinya Selesai kita kumpulkan dulu kayu-kayu ini Wow Keren kali Ini langsung bisa mendabang 3 pohon guys Tuh Boom Putus semua Wow untuk upgrade berikutnya Butuh 200 Besi 500 Apaan ini Batu warna pink Berarti kita harus Membuka lahan terus guys Apakah ini butuh 200 R Oke portalnya sudah jadi Tapi cuma sedikit sekali Aduh menyebalkan Itu juga Kita udah bikin dari Cuma segini Jadi berarti membutuhkan Berapa banyak lingkaran Oke lah guys ya Mungkin cukup sekian ya Recording video dari Bang Zuko Kali ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa tulis Komentar kanan di kolom komentar di bawah guys ya Dan ini sepertinya Bang Zuko akan Grinding secara offline Jadi ntar kalian bisa melihat Prosesnya dengan cepat Untuk upgrading-upgradingnya ya Oke thank you yang udah nonton And goodbye Bye